Satu pesawat tak berawak dilaporkan telah menyerang sebuah pabrik dekat Naharya. Sementara ledakan tersebut terdengar di dekat panggalan Rama David di March Ibn Amer, Timur Haifa, setelah pesawat tak berawak diluncurkan di Lebanon. Satu pesawat tak berawak dilaporkan telah menyerang sebuah pabrik dekat Naharya. Sementara ledakan tersebut terdengar di dekat panggalan Rama David di March Ibn Amer, Timur Haifa, setelah pesawat tak berawak diluncurkan dari Lebanon. Bismillah pada hari Sabtu 2 November 2024 mengumumkan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap tiga panggalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Sementara pasukan Israel melanjutkan serangan udara terhadap kota-kota Lebanon yang menyebabkan lebih banyak korban sibil. Bismillah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya melakukan serangan rudal kualitatif yang menarikkan panggalan gelilon milik unit intelijen militer 8200 Israel di dekat Tel Aviv. Selain itu, panggalan industri militer Zefulon di utara Haifa terkena serangan rudal dua kali dan satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang panggalan udara Palma Jim di selatan Tel Aviv yang dilaporkan mengenai sasaran mereka dengan akurat. Di Israel Tengah, serangan rudal terhadap tira pagi ini melukai 19 orang. Layanan ambulans Israel melaporkan adanya cedera sedang hingga ringan dan korban luka dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Pada hari Kamis, tujuh orang dilaporkan tewas akibat serangan roket dari Lebanon di Israel Utara menurut sumber Israel. Bismillah melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak tambahan hari ini menghantam lima pemukiman di Galilea. Media Israel melaporkan bahwa satu pesawat tak berawak menyerang sebuah pabrik di dekat Naharia sementara ledakan terdengar di dekat panggalan Rama Davidi March ibn Amer, Timur Haifa setelah pesawat tak berawak diluncurkan dari Lebanon. Militer Israel menyatakan bahwa 10 roket ditembakkan dari Lebanon ke arah Teluk Haifa dan Galilea beberapa di antaranya berhasil dicegat dan beberapa lainnya mendarat di area terbuka. Ledakan dilaporkan terjadi di Aka, Naharia, Teluk Haifa dan beberapa kota di Galilea. Koresponden Al-Jazeera juga melaporkan sejumlah peluncuran rudal dari Lebanon yang menargetkan wilayah Israel. Pada Sabtu pagi, roket dari Lebanon menghantam pinggiran Tel Aviv dengan kerusakan dilaporkan di Hasharon Utara Tel Aviv. Tentara Israel mengkonfirmasi bahwa tiga roket diluncurkan dari Lebanon ke arah utara Tel Aviv dan berhasil mencugat beberapa di antaranya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.